Intro Baik pemirsa saat ini saya sedang berada di wisata alam Cikajang Dwi Kora tepatnya di pengalingan Kabupaten Bandung yang mana wisata alam Cikajang Dwi Kora ini memiliki view alam yang indah dan cantik serta udaranya yang sejuk bisa terlihat bahwasannya di wisata alam Cikajang Dwi Kora saat ini sedang kedatangan wisatawan dari sekolah oleh karena itu mari kita tanya-tanya mengapa memilih tempat ini sebagai tempat pelaksanaan kegiatannya berolah-olah ada membuat sehat badan terkadik selamat menikmati sekarang saya sedang bersama salah satu siswa tidak tanya-tanya ya gimana kabarnya Alhamdulillah baik kalau sedikit serat jadi maafkan jika ya tidak apa-apa ya semoga tetap diberi kesehatan selalu sebelumnya boleh memperkenalkan diri baik terima kasih sebelumnya perkenalkan nama saya Dizky Perdiansa dari sekolah SMP Gemah Balai Endah dan saya disini sebagai mentor kelompok 16 dan 15 oke Kang Iki gimana sih komentar Kang Iki terkait wisata alam Cikajang Bikora ini? oke menurut saya disini fasilitasnya sangat komplit dimana ada toilet dan jika ingin menggunakan api umum ada tempatnya langsung langsung ada kantin dan dimana disini tempatnya masih asli dan udaranya sangat sejuk ditambah lingkungan sekitar pun masih asli juga semuanya oke baik pemirsa itulah pendapat atau komentar dari salah satu siswa yang berasal Daya Santai Gemah sebagai wisatawan dari wisata alam Cikajang Bikora baik sekarang saya sedang bersama seseorang guru baik Pak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Alhamdulillah Bapak apa sih pesan dan kesan Bapak terhadap wisata alam Cikajang Bikora ini? menurut saya Cikajang Bikora Camping Ground ini cukup luas dan cukup recommended untuk dijadikan sebagai tempat camping baik camping keluarga ataupun camping organisasi sekolah dan instansi yang lainnya pesannya mungkin untuk pengelola camping ground ini supaya areanya bisa diperluas lagi serta mungkin fasilitasnya bisa lebih dilengkapi lagi kenapa menurut pendapat Bapak terkait tiket yang ada di wisata Cikajang Bikora ini seperti apa? untuk masalah tiket untuk harga tiket mungkin sandar ya sandar mungkin dengan dibanding dengan tempat-tempat camping yang lain ada yang lebih mahal tapi ada juga yang lebih murah ya kalau harapan kalau kami sih pihak sekolah ya inginnya tentunya mencarinya yang lebih murah tapi fasilitasnya lengkap ya ya betul-betul terus Bapak apa sih harapan Bapak gitu ya kedepannya untuk fasilitas-fasilitas yang ada di wisata alam Cikajang Bikora ini? harapannya ya semoga Cikajang Bikora Camping Ground ini bisa semakin sukses bisa semakin digemari dan ditunjungi oleh banyak orang baik dari persorangan ataupun dari sekolah seperti kami ataupun dari instansi yang lain semoga Bikora Camping Ground ini semakin maju amin ya terus Bapak ada nggak sih kata ajakan untuk wisatawan-wisatawan luar yang belum kesini gitu Pak? bagi yang belum tahu ataupun belum pernah datang ke Pangalengan khususnya silahkan boleh dicoba untuk menginap bermalam di Cikajang Bikora Camping Ground ini dijamin kalian akan merasakan sensasi yang berbeda dari tempat camping yang lainnya baik Pak terima kasih hanya itu saja ya sama-sama untuk mengetahui lebih lanjut mengenai desa wisata Cikajang Bikora ini sekarang saya sudah berada bersama Bapak Agus Biau ini merupakan pemilik sekaligus pengelola wisata alam Cikajang Bikora selamat pagi Bapak pagi ya Neng gimana kabarnya Bapak? baik-baik Alhamdulillah Bapak boleh jelaskan fasilitas-fasilitas yang ada di wisata Cikajang Bikora ini beserta fungsinya ya terima kasih selamat pagi buat buat apa ya? terima kasih selamat pagi buat pemilsa yang ada di rumah perkenalkan nama saya Agus Werman sebagai pemilik dan pengelola wisata Cikajang Bikora yang ada di daerah Pertamanah Wayang Windu Project nah ini didirikan bahwa Cikajang ini khusus untuk wahana camping oh iya jadi kita camping ground jadi silahkan buat rekan-rekan yang senang berpatualang ya terutama bercamping ria inilah Cikajang ada beberapa fasilitas ya fasilitas yang pertama tentunya ini adalah toilet yang paling wajib ini ya toilet ada 12 kamar di situ jadi untuk ya menampung sekitar 200 orang 300 orang ini kekaper karena misalnya sekali masuk itu 10 orang di samping toilet ada juga di sini yaitu homestaynya jadi bila mana misalnya pembimbingnya atau ibu gurunya kedinginan bisa memakai fasilitas homestaynya kebetulan di sini baru ada dua homestaynya dengan kapasitas itu sekitar 10 orang selanjutnya ada juga di sini yaitu panggung yang ukurannya sangat luas jadi bila mana peserta di sini untuk mengadakan acara ini panggungnya sudah tersedia di sini dengan ukuran 8 x 14 ya terus yang selanjutnya ada juga listrik nah di sini listrik sudah masuk listrik sudah masuk di samping listrik juga kita kalau misalnya emergensi ada juga gensetnya di samping itu ada juga gazebo-gazebo untuk musholanya untuk apa beribadahnya jadi ya semuanya sudah terakomodir dan luas area ini sekarang yang sudah berfungsi kurang lebih 1 hektare ya jadi untuk memanjakan kalian-kalian yang untuk berkemah silahkan untuk datang ke Cikijang di Ikora Camping Ground ini nanti kita bisa lihat ya bisa lihat nanti fasilitas-fasilitas apa aja yang ada di sini oke oke baik pak yang selanjutnya ada gak sih harapan Bapak gitu untuk kedepannya untuk wisata alam Cikijang di Kora ini gitu fasilitas ditambah apa gitu kedepannya oh iya betul sehubungan dengan perkembangan dari hari ke hari banyak masukan banyak ya setidaknya masukan-masukan yang positif Insya Allah untuk kedepannya nanti kita juga bikin kolam renang kolam renang kolam renang jadi kan adek-adek bisa ya saya bisa camping bisa berenang juga terus nanti ada warung-warung disini khusus untuk apa UMKM nya jadi UMKM kecamatan Pangalengan terutama Desa Marga Mukti nanti bisa disini disajikan jadi adek-adek kalau mau beli oleh-oleh nanti gak usah keluar disini ada sudah tersedia ya sudah tersedia terus kunian daripada homse juga nanti akan diperbanyak rencana kita bikin 5 sampai 10 disini ya 10 unit jadi untuk berkema ada yang senang berkema ada yang senang nanti tinggal dihonsai maka tinggal dipilih aja nantinya begitu oh iya iya terus bapak selama dari awal wisata alam Sikijang Dwi Kora ini dibangun sampai sekarang wisatawan dari mana aja gitu yang pernah berkunjung kesini nah jadi yang selama ini sudah datang disini ini kebanyakan yaitu anak-anak SMP ya terutama di tahun ajaran baru iya 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 kayak yang sekarang kan dipakai LDKE terus ada juga University dari pada komunitas kayak komunitas Kijang, Daya Hacu terus mobil jeep disini nah ke depan juga nanti ada komunitas trail ya Bandung Selatan akan disini juga bitra terus BNI University disini juga jadi alhamdulillah lah untuk Sikijang ini sekarang dari hari ke hari yang berkundung makin bertama karena kita juga pemasalahnya lewat website juga dan lewat IG, lewat Facebook juga gitu ya jadi alhamdulillah banyak yang kontak gitu selama ini untuk menggunakan fasilitas Sikijang ini oh betul ya kawan semoga ya wisata alam Sikijang Dwi Kora ini kedepannya semakin maju dan bisa menjadi kayak harapan Bapak gitu ya ya betul terima kasih dan silakan sekali lagi buat adek-adek yang senang berpetualang Sikijang lah tempat yang persentatif untuk berkema baik keluarga maupun komunitas Assalamualaikum terima kasih bangga ya terima kasih Bapak ya baik pemirsa itulah baiklah pemirsa itulah mengenai tentang wisata alam Sikijang Dwi Kora tadi kita udah ngobrol sama pemiliknya langsung gitu ya nah untuk warga Bandung yang masih penasaran yuk datang ke wisata alam Sikijang Dwi Kora kami tunggu terima kasih 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 terima kasih